Bismillah, saya iseng lihat di bagian finansial Bisa dibilang tim kita di season kedua ini, di musim kedua sampai dengan bulan Februari Tim ini tim yang boros, sangat boros Kita sudah menghabiskan dana 663 juta euro Bayangin lho, 663 juta euro dengan biaya transfer 557 juta Paling besar memang transfer Tapi ada sekitar 110 juta euro Itu dipakai untuk operasional Gede juga loh ternyata operasional kita tidak kecil 100 juta euro untuk bayar gaji, bayar karyawan juga Bayar skot, kita kirim kemana-mana Ternyata setengah musim kompetisi habisnya 100 juta euro lebih Alhamdulillahnya pendapatan kita mantap Kita memang tadi lepas pemain di dua bursa transfer Beli pemain 555 juta Tapi kita lepas pemain itu di angka 408 Jadi secara hitung-hitung matematis kita hanya keluar sekitar Kurang lebih 140-150 juta Untuk transfer Karena ada pemain yang datang dan ada pemain yang pergi Pendapatan lainnya dari tiket, dari hadiah, dari pre-season Merchandising paling besar Merchandising kita dapat 539 juta Dan hasilnya Alhamdulillah kita masih profit Jadi pengeluaran besar tidak masalah Yang penting pemasukannya juga besar Jadi secara finansial aman Kalau begini mungkin di musim terakhir Mungkin terakhir kita punya budget akan gede Inisial budget 191 Sudah belanja lebih dari 600 juta Penasaran nanti kita lihat di musim ketiga Musim terakhir sehari 9 Akan dikasih budget berapa Dan budget musim ini kita sisakan sekitar 21 juta Mungkin nanti di penghujung akhir musim Dananya ya kalau misalnya ada potensi perpanjang pemain Kita perpanjang pemain saja Biar dananya tidak hilang begitu saja Episode kali ini kita akan main kembali di Coppa Italia Kita akan menghadapi Lazio di perempat final Inter ketemu dengan Fiorentina Juve ketemu dengan Napoli Dan Palermo ketemu dengan Torino Cukup imbang pertemuan kali ini ya Pada imbang di perempat final Palermo juga bisa mengejutkan Karena Palermo sebelumnya itu mengalahkan Roma dengan skor 1-2 Jangan sampai kita kalah nih ya Semoga Inter dan Juve juga bisa lolos ke babak berikutnya di semifinal Nanti di pertandingan kedua kita akan langsung mainkan pertandingan kembali di seri A Menghadapi Kremonese Kremonese ada di peringkat 17 Hati-hati kita sudah berapa kali soalnya menghadapi Tim-tim papan bawah lah Tapi kita mainnya agak-agak berantakan Kemarin saja menghadapi Parma Kita perlu susah payah Bongkar dulu pertahanan Paksa Parma untuk keluar dari area pertahanan Baru kita bisa jebolgong Parma Jadi perlu hati-hati juga menghadapi Kremonese Langsung aja Siapkan tim teman-teman Menghadapi pertandingan pertama Melawan Lazio Di perempat final Coppa Italia 4-3-3 holding 5 pertandingan terakhir 3 kali menang 1 kali imbang 1 kali kalah Sedangkan fire juga nih Lazio Ayo Victor Azimhen Dan kawan-kawan Bawa kita menuju semifinal Coppa Italia Sebagai juara bertahan di musim lalu Bellingham Bika Itomori Yang jadi kapten tim Di pertandingan ini Bika Itomori Ivan Fresneda Yesin Adli Posesut tadi sebenarnya Oleh Bellingham Langsung dibuang bolanya Verdika Diaglu Kembali Jut Bellingham Bellingham Ditangkap oleh Raya Ragu-ragu Raya Ragu-ragu Raya Debit Raya Declan Rice Come on Serang lagi Pulisik Tarik Mang Boom Real 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 Rava Real Dihentikan oleh Raya Rava Sondolosimhen Masih ada pemain Lazio 1 Tuh siapa tadi Tuh ngalangin aja Cetak gol Losim Galang-galangin aja Dia Declan Rice Yang kaya sama Antara dua pemain Inggris Ini Bellingham Dan Declan Rice Telat Ayo Adi Lagu-ragu dia Adli Buat masuk Declan Rice Kita ke Fresh Neda dulu Iya Sondolagi S2 Pellegrino Jut Bellingham Declan Rice lagi Kontrol ya Kontrol ini tengah deh Declan Rice Dan Bellingham Fresh Teda Ivan Fresh Teda Oke Lewat S2 pinan Ternyata dia S2 pinan emang halau Pusaha dua kali Dari Simhan Adli Nah Sud Block Sud lagi Iya Kalau caranya begini Kita pancing dulu dong Kita mundur Mundur lagi Serang terus-terusan Gak berhasil jebol gawang lawan Makanya Itali emang terkenal dengan pertahanan ya Jadi ya Kita pancing dulu Tapi jangan ke pancing kayak gini Bagus Keraf Berdika Dioglu Reyes Robben Loftucci Ke Zakagni Sar Biar kan Buka aja Buka ruang dulu Loftucci Pulisik Nah kan Baru mau trupas Saya Baru mau trupas Andri Pulisik Sendirian puli Saya menunggu temannya datang Nah Victor Osimhan Tidak Tidak Akurat Pumpan Ke arah Leo Robben Loftucci Memang mau gak mau pancing lagi ya Kalau udah mentok serang terus-menerus ya Pancing mereka keluar Kita coba peruntungan di weba kedua nanti ya Sudah menit 44 Butchman Niko pas Henry Henry Sar Robben Loftucci PS2 Pinan Ke Reyes Love to cheat Nah Iya Belum berhasil Saya masih punya Pemain Belanda di tengah Isaksan Isaksan Saya masih punya Pemain tengah nih Lupa saya Ada Tune Gobmanner Yang bisa masuk disini Lalu Saya memasukkan Kubo Menggantikan puli Kita perkuat Lini tengah Dan Perkuat Lini serang Dengan masuknya Takefusakubo Proben Loftucci Zaki Agni Lubben Loftucci Henry Mamert Devin Gantian Lazio yang menekan Gawang Milan Loftucci Zaki Agni Jude Bellingham Ivan Fresneda Come on Iya Pemain Belanda Lari Tengah Iya Good Dipanjing dikit Victor Rosiman Apakah saya akan Nah Takefusakubo Alhamdulillah Kunci selalu Pergantian pemain Yang Alhamdulillah Lebih serang tepat Tapi kadang juga Saya salah Ganti pemain Dan ini Tepat Kali ini Pergantiannya lagi Dengan masuk ke Takefusakubo Membongkar pertahanan lawan Placing yang tidak bisa dijangkau itu dari David Raya Takefusakubo Bener ya David Raya Pemain Arsenal Kalau tidak salah Sekarang Koreksi ya teman-teman Kalau saya salah Nikopas Ke Anri Nikopas Sarda Kita fokus ke sini ya Tale Grino Bayes Ruben Loftucci Anri Masih Loftucci Sengaja saya gak mau kejar Memang mau buka lagi area pertahanannya Bagus Mamars Davili Masih Mhen Tapi dihalau oleh Loftucci Reyes Nikopas Sejak kebobolan Bola lebih dikasih oleh Lazio Bagus Benjaminkra Buang aja Jangan cari masalah Rafael Leao Backpass Presteda Declan Rice Takefusakubo Kosong Yes Alhamdulillah Bapak Bapak Osim Ganti Umpan bagus itu sebenernya Osim Henn Ditarik Daniel Maldini Dan Renato Ribeiro juga masuk Bellingham Cleo Ditarik Osim Ditarik Tenang Masih aman Nikopas Besar Bedenin Maldini Saya posisikan sebagai CM Macem-macem lah dia mainnya Maldini Takefusakubo Iya Verdi Kadiaglu Verdi Verdi Kadiaglu Ah Masih dapet Masih dapet bapak Masih dapet dia Fresh Deda Yes Ribeiro Ribeiro Bum Takefusakubo Kubo lagi Dikit 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 Undur Verdi Verdi Dioglu Tun Kopenhar Raya Jago Gianluca Gaetano Masuk Menggantikan Bukanan Saat terakhir Dari Milan Tun Thompson Henson Mau shoot Udah Udah lah shoot aja Waktu udah habis pak Waktu sudah habis soalnya Masih Alhamdulillah Bonus Goal Ini bonus Goal ini Waktu udah habis juga Kan ga akan keburu juga Mereka nyerang kita Dikasih Goal Bonus Ternyata Alhamdulillah Emang enak ya Dikasih Goal Bonus Kopi dulu Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Dikasih Goal Bonus Teman-teman Kita menuju Pertandingan K2 ya Hati-hati Dengan Timpatan bawah Hati-hati Dengan Timpatan bawah Bismillah Main lagi Mokoko Cekwezi Saya lupa Keeper Kalau tadi Waktu lawan Lazio Saya mau ganti Keeper Ketiga Ya sudah Maiknya Main lagi Di pertandingan ini Bang J Kai Bell Karena tadi menghadapi Lazio Jadi saya memilih Memainkan Memerdavili Dibandingkan Keeper Ketiga O'Reilly O'Reilly Masuk O'Reilly Dan Soto O'Reilly Ketat Cooling down Meskipun Goal cepat ya Ingat Kita sudah sering Menghadapi Tim Dari Papan bawah Kitanya kesulitan Bahkan beberapa kali Hampir kalah Cooling down O'Reilly Dan beruntung Saya Ketika Take cover Milan O'Reilly Sudah ada Matt O'Reilly Ternyata Pemainnya bagus Bagus Dan jadi Salah satu Pemain kunci saya Di tengah Matt O'Reilly Terima kasih Buat Manajin Milan Yang sebelumnya Di take cover Sudah mendatangkan Pemain sekelas O'Reilly Mokoko Jadi kita Ya tinggal Menambah Dikit-dikit saja Masih punya layout Tidak dijual Mike yang Sayangnya Mereka jual Pemain favorit saya Di Milan Theo Hernandez Nah Bellingham Jude Bellingham Bali masuk Janimaccia Back ke Navarrete Ayu Lokosvili Kolokolo Ke Amorim Rapi Satu Umpan-umpan Menek Rapi Dibangun oleh Kremonese Abu Klal Tahan dulu Jangan keluar Bolanya Saya mau pendek Kita bangun Dari bawah lagi Bang Jedy Ke Bell Ke Sayap Wah Tidak lari Ke samping dia Tidak ada yang siap Terima bola Di samping Pak Bellingham Nah Ke Milos Kerkes Kembali O'Reilly Ya Milos Kerkes Masih Kerkes Ke belakang Ke Bellingham Mau shoot Ditutup lagi O'Reilly Shoot Navarrete Pendangan O'Reilly memang keren Pak Oke oke O'Reilly lagi Shooting Beberapa kali sudah Rally ya Shooting Shooting Dari area Tengah Ben Asher Mokoko Navarrete Berjibaku Benar-benar Tiwak utama ini Jodd Balingham Ben Asher Mokoko Gagal Menambah Pundi goal Yes Mokoko Macau ke jempol dulu Buat Navarrete Beberapa kali Dia lakukan blok Blok-blok Sempurna Abuklal Ke Lekosvili Kolok-kolok Maiknya Setengah jam Nyantai di belakang Masih Tiba-tiba Kedua bisa jadi Mereka berubah Cara main Amorim Ngangkam Ngangkam Sorry Matizelik Back pass Ke Mila Skarkes Sabar Bongkar lagi Pertahanan lawan Bang Jayadi Bell Kai Bell Jodd Balingham Kosong ini Gagal Pak Bismillah Bapak kedua Baru satu goal Dari Matt O'Reilly Milan Beberapa kali Punya peluang Emas Di bawang pertama Dibuang Sia-sia Kruger Zaki Maka Bell Sambul Cukwezi Angkat dulu Bolanya Cukwezi Yusofa Mokoko Kembali Cukwezi Bellingham Bellingham Nah O'Reilly Di pepet terus O'Reilly Mokoko Mokoko masuk Dan Sud Mokoko Navarrete Pergantian Martins Masuk Menggantikan Zani Macchia Dari Kremoneso Benasar Mokoko Masih ada Lagi Pertahan Di belakang Abuklal Kruger Dengan Kamp Dikejar Terus Mundur 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 Oke Bell Ayo Bell Rebut Dengan Bodi Besarmu Tidak Berhasil Di bodi Belum berhasil Abuklal Hati-hati Hati-hati Bahaya kan Jangan Anggap Prem Rafael Leau Iya O'Reilly Mata O'Reilly 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 lagi Nah Yosofa Mokoko Ayo dong Kali ini Dua goal dah Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya Nambah juga Ini goal Alhamdulillah Kita Lihat ya Alhamdulillah Goal kedua Dari Mokoko Ada yang Ketok-ketok Mau ikutan Buat panten Kita ganti dulu Lima Pemain Masuk Di Menit Ke 65 Setelah kita Unggul Dua goal Ya Kelo Kelo De Amorim Bisa Bisa Cleanse it Thompson Nansen Nantikan Nantikan Cekweze Nah Cardoso Mantap Cardoso Ayo berikan Asus lagi ke Osimhan Baru masuk Catak Goal lagi Masukkan Agar dia Punya Kesempatan Tetap Di Puncak Kelas Men Daftar Pencetak Goal Dan Langsung Dibayar Osimhan Langsung Cetak Goal Baru Masuk Dan Pengumpannya Cardoso Akhirnya Tiga goal Kebobolan Gawang Navar Oke Riki Kruger Kruger Ngankam Sabar Kelinsit Bisa Bang Jayade Wah Gagal Setiap Saya bilang Kelinsit Bisa Rata-rata Kebobolan Gak lama Begitu Diserang Nyantai Kali Ya Mike Yang Kebobolan Juga Dia Kali Diserang Bobol Gawang Mike Yang Bojok Kencang Satu Tiga Tim Tuan Rumah Berhasil Membalas Thompson Hansen Ben Asar Raibel Mato Raili Daniel Maldini Navarrete Benar Menerjago Ini Keeper Sajud Frank Sajud Masuk Menggantikan Okereke Yuk Goal Lagi Ditangkap Polina Varete Santai Saja Tadi saya Cek Dihasil Pertandingan Coppa Italia Inter Berhasil Menang Dari Fiorentina Ok Thompson Hansen Astagfirullah Diangkat Ketinggian Ketinggian Oleh Thompson Hansen Nah Bolanya Coba Dicip Belum Berhasil Nambah Gol Cip Cip Ketinggian Thompson Hansen Ya perlu Latih Lagi Teknik Pelan Aja Harus Itu Too much Power Terlalu Banyak Power Daniel Maldini Lagi Milan Langsung Menyerang Matt O'Reilly Dikit lagi Habis Bell Kay Bell Matthius Kesempatan Terakhir Untuk Tim Tuan Rumah Memperkecil Jarak Frank Sejud Ternyata Gagal Parisi Ayo Apakah Nggak Dikasih Ternyata Didak Dikasih Alhamdulillah Kita tetap di puncak kelas men Dan Melaju Jauh Di Kesemifinal Kesemifinal Coppa Italia Kita lihat Lawannya siapa Di next episode Di semifinal Apakah kita ketemu Dengan Inter Atau mungkin Kita mau Juve Kita lihat saja Nanti di Next episode Semoga hasilnya Sudah ada Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton Episode kali ini Dari awal Sampai akhir Insyaallah Kita ketemu lagi Dengan video-video lainnya Sehat-sehat selalu Untuk teman-teman semua Dan Selamat Beraktifitas Untuk Semuanya Terima kasih telah-sehat Terima kasih telah-sehat Terima kasih telah-sehat